Pertama, ukuran kekayaan Nah, jadi kekayaan seseorang ini juga akan memberikan suatu stratifikasi yang berbeda Kalau misalnya di pedesaan, itu tentunya dari luas tanah Semakin dia banyak memiliki tanah, maka stratifikasi dia akan lebih tinggi Maksudnya dibandingkan masyarakat yang tidak punya tanah ataupun masyarakat yang memiliki tanah lebih sedikit Terima kasih telah menonton